Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga contoh soal mengenai turunan dan juga nanti di dalamnya akan menggunakan sifat-sifat kombinasi dan juga aturan nantai. Baik, kita mulai soal nomor satu. Kita diberikan fungsi fx. Yang mana nilai akan bernilai 3x. 3x plus 4. Ketika x-nya kurang dari sama dengan dulu. Dan juga x kuadrat plus 6. Ketika x-nya lebih dari 2. Di sini kita akan menentukan, diminta menentukan turunan f di titik 2. Bagaimana kita menentukan turunan di f sama dengan 2. Di sini kita menggunakan definisi limit. Maaf, definisi turunan yang menggunakan limit yaitu fx2. Di sini akan sama dengan limit. x-nya kurang dari fx min f2. Or x min 2. Di sini nilai dari f2 jika kita substitusikan ke fungsinya adalah. Ini ya, kita masukkan 2 berarti adalah 10. Kita akan menentukan nilai limit ini apakah ada atau tidak. Karena nilai fungsinya berubah di kiri dan kanannya 2. Berarti kita perlu menggunakan limit kiri dan limit kanan. Oke, di sini kita hitung dulu untuk limit kiri, putar makanan. Sementara kati 2 dari kiri. Sorry, kiri berarti. Gimana? 2 dari kiri. Fungsinya kita pakai yang atas ya. Berarti 3x1, 4. Kurang dari 10. Dan dibagi x min 2. Kita sederhanakan yang bagian atasnya menjadi 3x min 6. Bisa ya, 3x min 6. Lalu kita, 3x min 6 kita faktorkan. Jadi 3 dikali x min 2. Jangan lupa dibagi lagi dengan x min 2. Sehingga melakukan kancelasi. x min 2. x min 2 jawabannya tinggal 3. Jadi limit kiri-nya adalah 3. Bagaimana dengan limit kanan? Limit kanan dari mendekati 2 dari kanan. Dari kanan berarti kita menggunakan yang ini. 3x fungsi x kuadrat plus 6. Di sini, jika kita langsung x kuadrat plus 6 min 10 berarti adalah x kuadrat min 4. X min 2. Di sini kalau kita... Ini apakah ini? x kuadrat min 4. Kalau x min 2, limit-nya menggunakan 2 dari kanan. Ini kita bisa lakukan pemfaktoran ya. Di x kuadrat min 4. Sehingga menjadi x plus 2. Masih dikali dengan x min 2. Di sini masih dibagi x min 2. Dan sekali lagi kita melakukan kancelasi. Yaitu ini kita hilangkan. Sehingga jadi tinggal limit x mendekati 2 dari kanan. Fungsi x plus 2. Dan ini kita tahu adalah lindanya adalah 4. Selanjutnya, setelah kita perhatikan limit kiri dan kanannya tidak sama. Ini tak sama ya. Tidak sama dengan demikian. Kita bisa simpulkan. F season 2. Tidak ada kan? Karena... Tidak ada karena... Limitnya tidak ada. Karena limit kiri dan kanannya tidak ada. Jadi, limit yang ini tidak ada. Sehingga berimplikasi pada tuunan F vaksin 2 tidak ada. Oke. Di situ untuk pembahasan nomor 1. Lalu kita lanjutkan dengan nomor 2. Nomor 2 ini kita diminta menentukan... Komunan tingkat utama dari fungsinya yang diberikan. Fungsinya adalah... X plus 1. X plus 1. X plus 1. Dikalikan akas... Di sini akas X. Oke. Kita lihat. Kita diminta menentukan... F... X. Di sini kita lihat ada pekalian. Dan... Untuk perkalian kita memiliki umus kombinasi. Yaitu dengan... Pemisakan ini adalah... Katakan ini yang... Suku depan adalah U. Dan suku belakang adalah V. Di sini... Umusnya kan... Umus turunan dari pekalian U dan V adalah... U aksen V ditambah U V aksen. Nah. Dengan demikian kita perlu mencari U aksen dan juga V aksen. Di sini dengan mudah kita lihat... Karena U hanya X plus 1 berarti U aksennya adalah... U aksennya adalah 1. Lalu V aksen dengan V aksen tangan. Di sini kita tidak bisa langsung... Karena... Yang kita punya adalah... Turunan dari aksen tangan X itu adalah... Satu part X kuadrat. Tapi kita punya... Di sini bukan X tapi akar X. Nah. Sisi asatinya kita bisa menggunakan... Atuan lantai. Yang mana kita akan menamainya... Ini karena yang kita punya... Kalau di... Ingat kembali... Ini saya ganti hitam saja. Atau... U ya. Sestangan... X. Kalau kita punya Y... Sestangan... Jadi... V aksennya adalah... Satu... Per... X... Kewadrat tambah satu. Kita punya ini. Di sini kita akan memisalkan... Suku ini... Akar X menjadi... Sesuatu. Yaitu katakan... Dengan akar X. Nah dengan demikian... Kalau W itu akar X... Berarti V... Sama dengan... Ak... Sestangan... Oke. Selanjutnya... Kita akan mencari... D, V, D, X. Dengan notasi lipis saja. D, V, D, X. D, V, D, X. Akan sama dengan... Lihat... Lantai kita V, W. Berarti D, V, D, W. Lantai berikutnya D, W, D, X. D, V, D, W. Sesuai aturan ini kita punya dia. Satu... Per... V... Kuadrat tambah satu. Ini dikalikan... D, W, D, X. Turunan dari ini adalah... Ini sama dengan X pangkat setengah. Berarti... Dengan umus dasar kita punya... Sebuahnya adalah setengah dikali X pangkat min setengah. Karena kalau kita tuliskan jadi... Sekarang kita tinggal mengembalikan W dalam X. Kita lihat... W itu adalah akal X. Dengan demikian W kuadrat menjadi X. Sehingga saya bisa langsung ganti di sini. Sama dengan... Ini saat kita kalikan... Akan akan menjadi... 1 per... 1 dikalikan dengan 2 X. Ini... Selanjutnya... Dengan demikian... F aksen X kita... Menjadi... U... Aksen X kita... Menjadi... U... U... V... Aksen. Anda bisa... Melakukan secara mandiri... Dengan mensubstitusikan... U aksen... V... Kemudian... U sendiri... Dan V aksen. Oke. Baik. Berarti kita telah menyelesaikan soal nomor 2. Lanjutnya soal terakhir... Nomor 3... Kita punya... X sama dengan... Sedikit tumit... Yaitu... Lan... Lan... Kos kuadat... Ini... Ini... Masih... 3 X... Ini... 5... 5... 5 X kuadat... . M s2... Mis ну... Masih dibagi dengan... 3 minus 10 X. Angkat 2 Nah disini kita sekali lagi diminta menentukan Aturan pertama dari fungsi F Nah perlu diingat kembali aturan kombinasi Yang mana Ini kita bisa misalkan sebagai U dan V Kita punya Ini ya kita punya bagian U par V Nah disini umusnya tentu saja kita masih ingat bersama Adalah Aksen X Itu U Aksen V Aksen Masih dibagi dengan V kuadrat Ketugas berikutnya kita adalah Mencari Mencari U aksen dan juga V aksen Oke Kita mulai dulu U nya adalah len Dan kos kuadrat 3 X min 5 X kuadrat Nah disini Sehingga kita menggunakan Aturan lantai Soi Soi Oke, kita lihat turunan ini. Kita pakai variabelnya UV, sudah terpakai. Mungkin biar agak panjang, PQR. Oke, kita pakai P. Kuncinya menurunkan bentuk yang cukup kompleks seperti ini adalah dengan pertama kali melihat suku yang paling dalam. Yaitu dalam hal ini adalah 3-5X kuadrat. Jadi kita namakan P itu adalah 3X min 5X kuadrat. Dengan demikian, selanjutnya bisa kita namai lagi adalah yang ini, cos 3X min 5X kuadrat. Kita kasih nama, katakan Q to cos 3X min 5X kuadrat. Kalau gitu, berarti yang U kita adalah len pos kuadrat, berarti len Q kuadrat. Nah, di sini kita boleh sama dengan cos P, berarti ya. Oke, P, U, Q sudah. Lalu, oh ini masih belum, Q kuadrat kita kasih nama PQR. Q itu adalah Q kuadrat. Sehingga U kita sama dengan len. Ini ada cukup banyak lantai yang terbentuk. Yang kita mau adalah uaksan, berarti kita perlu D, U, D, X. D, U, D, X. Kita awali dengan D, U. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah D, U, D, R. Karena len R tunannya sudah ada. D, U, D, L. Selanjutnya D, L, D, Q. D, U, D, Q. Yang terakhir adalah D, P, D, X. Tinggal kita turunkan satu-satu. D, U, D, R. Berarti turunkannya adalah se-P, R. Lalu, D, R, D, Q adalah dua Q. Lalu, apa lagi nih? Oh, D, Q, D, P. Turunkan cos min sin. D, D, P, D, D, X. Nah, ini mudah ya, karena poinomial berarti. Ini kurung kali 3 min 10 X. Nah, selanjutnya, ya, tinggal seperti biasa. Oke, saya 3 aja ya, 3. Ini nanti X. 3 min 10 X. Nah, berarti nanti tinggal Anda, R-nya Anda ubah jadi Q kuadrat, Q-nya jadi cos P, nanti cos-nya kembali lagi ke, L-P-nya jadi ini, 2 Q, ya, 2 cos P, nanti kembalikan, dikembalikan. Nah, itu saya nanti silahkan ke Anda sendiri. Untuk substitusiannya. Baik, selanjutnya, untuk yang V ini, kita namakan V sama dengan 3 min. U, X. Nah, jadi V-nya adalah V kuadrat, ya. Nah, selanjutnya, D, V, D, X. D, V, D, X-nya tidak lain adalah V, D, W dulu, ya. D, V, D, W, kalikan, D, W, D, X. Sama dengan, D, V, D, W. Jadi, 2 W. Jadi, kita kalikan dengan, keturunan Anda ini adalah min 10. Ini sama dengan min 20. W-nya kita kembalikan ke 3 min 10 X. Ya, sudah. Berarti nanti U-aksennya sudah ketemu, V-aksennya sudah ketemu, Anda bisa tinggal mensubstitusikannya ke keumusan ini, ya. Dan akan ditemukan jawabannya. Nah, ini sebisa mungkin kalau ada waktu dalam ujian ataupun kuis, bisa dimaksimalkan penyederhanaannya. Oke. Baik. Saya itu dulu. Pembahasan 3 soal yang saya berikan pada hari ini. Semoga berguna. Terima kasih. Terima kasih.